KPK memberikan penghargaan kepada tiga pejabat negara sebagai perorangan yang paling taat melaporkan gratifikasi. Presiden Jokowi mendapatkan penghargaan tertinggi dari KPK. Selain Jokowi, penghargaan juga diberikan kepada UAPRES Yusuf Kala dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin. Menurut Ketua KPK Agus Raharjo, tiga pejabat tinggi negara tersebut dinilai patut menjadi contoh dalam melaporkan gratifikasi kepada KPK. Beberapa barang gratifikasi yang pernah dilaporkan KPK, diantaranya gitar, bas, alat musik tersebut merupakan pemberian dari grup band Metallica, Roberto Trujillo sebelum Metallica memulai konsernya di Jakarta. Hadiah lainnya berupa sejumlah barang dari perusahaan swasta asal Rusia yang bergerak di sektor minyak dan gas. Klausnap pemberian itu dilakukan lewat pihak ketiga, yakni Pertamina. Jokowi juga mengembalikan gratifikasi dari warga NTT, yaitu dua ekor kuda, senilai Rp170 juta. Bapak Wakil Presiden, yang ketiga adalah Menteri Agama. Perlu Bapak-Ibu ketahui sebelum beliau menjadi Presiden bahkan sudah menyerahkan barang-barang yang tanda kutip dianggap sebagai gratifikasi. Bapak-Ibu mungkin ingat, gitar dari Metallica itu juga diserahkan kepada KPK. Jadi mudah-mudahan yang dilakukan Bapak-Ibu menjadi contoh bagi kita semua. Bahwa kalau kita tidak berhak menerima itu sebaiknya... Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menghadiri acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2017. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Nori Utari serta juru kamera Rianto Tri Utomo. Ya Nori, seperti apa informasi kegiatan Presiden hari ini? Iya Popi, benar sekali bahwa Presiden Jokowi Dodo menghadiri Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta. Dalam acara ini, Presiden yakin Indonesia adalah salah satu negara yang aktif dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi. Jokowi hadir didampingi Ketua KPK Agus Raharjo. Sejumlah pejabat juga menghadiri acara ini. Mereka diantaranya adalah Mendagri Cahyokumolo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan sejumlah kepala daerah. Presiden menegaskan langkah penegakan hukum terhadap kasus korupsi merupakan langkah penting dalam memberantas korupsi. Presiden juga mengingatkan melalui penegakan hukum, kita bisa menyelamatkan uang negara. Dalam hal ini, saya yakin Indonesia merupakan salah satu negara yang paling aktif dalam penegakan hukum untuk kasus korupsi. Coba kita lihat, sejak tahun 2004 sampai sekarang, ada 12 gubernur yang ditangkap karena korupsi. Ada 64 bupati dan wali kota juga ditangkap karena korupsi. Belum pejabat-pejabat, baik gubernur BI, kalau tidak Kleru 2, DPR, DPRD, saya enggak ngitung. Dan mayoritas adalah kasus penyuapan. Tetapi yang menghirankan, dari waktu ke waktu pejabat yang ditangkap dan yang dipenjarakan karena kasus korupsi ini masih terus ada. Ini berarti bahwa tidak bisa disangka lagi bahwa upaya mencegahan korupsi harus terus kita lakukan lebih serius. Tidak bisa ditunda lagi bahwa sistem pemerintah. Presa Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan Undang-Undang Korupsi Indonesia sudah kuno. Perlu ada perkembangan aturan perundangan untuk memaksimalkan penegakan hukum khususnya menyoal tindak pidana korupsi. Secara khusus KPK meminta ada pembentukan Undang-Undang untuk mengatur kerangka hukum di sektor swasta. Hal ini dinilai penting mengingat sejauh ini belum ada Undang-Undang Korupsi yang memayungi pihak swasta. Selama ini tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang hanya terkait dengan harta dan kekayaan milik negara. Padahal sektor swasta juga kerap menjadi lahan bagi tindak pidana korupsi. Kalau Bapak-Ibu melihat perkembangan legislasi kita, peraturan dan Undang-Undang kita, Undang-Undang Korupsi kita dalam tanda kutip masih tergolong puno. Karena kita hanya menyentuh keuangan negara. Nah ini yang kemudian kita harus melebarkan, meluaskan bahwa yang namanya suap-menyuap di sektor swasta pun mestinya tidak. KPK menggelar Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi atau KNPK yang dihadiri oleh Presiden Jokowi dan Sederat Pejabat. Pada acara ini KPK sekaligus meluncurkan aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Elektronik atau ILHKPN. Ketua KPK Agus Raharjo menjanjikan aplikasi ini dapat mendukung proses pilkada serentak tahun 2018 mendatang. Para calon nantinya tak perlu berbondong-bondong kirip surat ke KPK, tetapi cukup mengerjakannya di kantor masing-masing. Agus kemudian memberikan username ILHKPN kepada Presiden Jokowi. Aplikasi ini menggantikan proses pelaporan secara manual sehingga pelaporan LHKPN lebih efektif dan efisien. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo yakin Indonesia adalah salah satu negara yang aktif dalam memberantas korupsi. Hal ini terbukti dari penyelamatan uang negara yang mencapai 3,55 triliun rupiah. Pencapaian itu juga diikuti dengan keberhasilan KPK yang mampu menangkap 12 gubernur, pejabat serta anggota DPD dan DPR lainnya. Akan tetapi Presiden heran banyaknya koruptor yang ditangkap ternyata tidak membuat pejabat lain jera melakukan korupsi. Di samping itu mayoritas kasus yang melibatkan para koruptor adalah kasus penyuapan. Oleh sebab itu untuk meminimalisir korupsi, Presiden meminta pembendahan sistem administrasi termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Langkah penegakan hukum terhadap kasus korupsi merupakan langkah penting dalam pemberantasan korupsi. Melalui penegakan hukum kita bisa menyelamatkan uang negara dari tindak korupsi. Tahun 2016-2017 data yang saya peroleh telah diselamatkan uang negara sebesar 3,55 triliun. Melalui penegakan hukum rasa keadilan masyarakat bisa jagai dan dihormati. Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri Kabinet Kerja hadir dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Nila Kusuma dan Jurukamera Ali Amran. Nila, apa saja paparan utama yang disampaikan dalam konferensi antikorupsi ini? Ya, popi ada sejumlah hal yang disampaikan dalam paparan antikorupsi yang dalam tahun ini di konferensi ke-12 ini mengambil tema mengenai bagaimana implementasi dari konvensi PBB atau UNCAC mengenai antikorupsi yang sudah diimplementasikan di Indonesia. Sudah sejauh apa implementasinya dan juga hal-hal terkait dengan implementasi tersebut. Nah, memang tema ini sengaja diambil untuk melihat dan juga mereview. Seperti apa, sudah sejauh apa, paskah Indonesia meratifikasi atau mengadaptasi konvensi antikorupsi yang telah disepakati oleh PBB. Dalam hari antikorupsi sedunia atau hak kordia ini memang tema besar yang diambil adalah terkait dengan bergerak bersama memberantas korupsi untuk wujudkan masyarakat yang sejahtera. Nah, dalam konferensi nasional pemberantasan korupsi atau KNPK ini ada sejumlah paparan yang kemudian disampaikan oleh beberapa menteri. Ada dari Menteri Pembangunan Nasional, lalu juga ada dari Menteri Dalam Negeri, Cahaya Kumolo, yang nanti akan melakukan paparan. Dan juga ada paparan dari dirjen-dirjen terkait dengan perundangan dan juga aturan-aturan terkait dengan antikorupsi. Nah, untuk diketahui bahwa memang Indonesia telah meratifikasi atau mengadaptasi undang-undang, maksud kami konvensi PBB tentang antikorupsi atau UNCAC pada undang-undang nomor 7 tahun 2006. Nah, undang-undang ratifikasi ini telah dilakukan dan saat ini pemerintah bersama dengan sejumlah lembaga terbaik terkait melalui konferensi nasional ini membahas lagi seperti apa implementasinya dan bagaimana kemudian nanti didistribusikan atau diatasikan kepada sejumlah lembaga atau pemerintah. Dan sejauh ini dari pembahasan yang dilakukan sebelum-sebelumnya setelah diratifikasi ada 32 poin yang telah disepakati. Dan 25 poin diantaranya adalah membahas mengenai peraturan perundangan. Tadi Bambang Brojonegoro selaku Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional menyampaikan bahwa 25 peraturan perundangan tersebut masih belum diwujudkan dalam bentuk nyata dan ini masih menjadi PR besar bagi pemerintah dan juga lembaga terkait untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Karena tadi juga disampaikan oleh Ketua KPK, Agus Rahajo, bahwa undang-undang di Indonesia, dan perlu untuk diperbaiki karena sejauh ini undang-undang korupsi hanya mengatur soal keuangan negara saja. Tapi tidak mengatur keuangan pada sektor swasta. Sehingga padahal lahan tersebut kerap kali menjadi lahan bagi korupsi atau melakukan gratifikasi sehingga ke depannya diharapkan aturan-aturan terkait dengan sektor swasta dan lain sebagainya ini bisa diwujudkan dalam peraturan perundangan sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap untuk pemberantasan korupsi yang lebih baik. Ya Nila, lalu siapa saja tokoh penting yang turut hadir dalam acara itu dan apa pesan dari Presiden Jokowi terkait tentang pemberantasan korupsi? Ya ada sejumlah tokoh penting yang turut hadir diantaranya adalah Menko Polhukam, lalu juga ada Menteri Dalam Negeri yang rencana juga nanti akan melakukan paparan, dan juga ada Presiden Jokowi Dodo dan ada sejumlah kemudian pemangku kepentingan yang turut hadir dalam acara ini. Karena rangkaian hari anti korupsi sedunia ini berlangsung tidak hanya hari ini, tapi juga sampai besok. Dan ada sejumlah kegiatan yang juga turut dilakukan. Dan tadi Jokowi dalam paparan menyampaikan sejumlah hal, di mana ia cukup prihatin dengan kondisi di Indonesia bahwa saat ini, dari data yang dicatat ada sekitar 12 gubernur dan 64 bupati serta wali kota, yang saat ini telah ditahan oleh pihak KPK karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Nah ini kemudian menjadi pertanyaan besar apa yang kemudian menyebabkan para pemimpin atau pimpinan-pimpinan ini bisa melakukan korupsi. Dan beberapa hal yang kemudian digarisbawahi oleh Jokowi Dodo adalah bahwa ternyata salah satu lahan untuk para pimpinan dan juga orang-orang bisa melakukan korupsi ini adanya tumpang tidih aturan atau adanya aturan-aturan yang tidak jelas. Sehingga aturan-aturan ini dinilai berkemungkinan atau menimbulkan potensi menjadi lahan korupsi. Sehingga tadi Jokowi menyampaikan bahwa ia berencana akan menghapuskan 40 ribu aturan yang tidak jelas di Indonesia. Dan bahkan tadi ia juga sempat menyampaikan bahwa jika ada pihak-pihak yang bisa menghapuskan aturan-aturan tersebut, ia akan memberikan hadiah begitu kepada pihak-pihak tersebut. Karena memang dinilai aturan-aturan ini terlalu banyak sekali izin-izin yang tidak jelas dan mempersulit masyarakat. Sehingga juga Presiden dalam hal ini telah menyiapkan beberapa strategi. Khususnya di tahun depan rencananya akan merilis single submission pada Februari tahun depan. Dan ini kemudian nanti akan direview apakah lebih efektif daripada PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu, bisa memberikan layanan lebih baik pada masyarakat. Dan juga rencananya Presiden akan menyiapkan perpres atau peraturan Presiden mengenai e-budgeting dan e-planning. Sehingga diharapkan nanti kemudian lahan-lahan yang kerap dijadikan tempat atau untuk korupsi, ini bisa dihapuskan dengan adanya e-budgeting atau e-planning. Dan juga yang terakhir yang tidak kalah penting adalah partisipasi dari masyarakat. Dan berikut adalah pernyataan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Banyak yang suka menerbitkan aturan yang tidak jelas, menggunakan bahasa yang abu-abu. Kalau nantinya minta surat klarifikasi, surat klarifikasi pun bisa dijadikan obyek transaksi. Artinya, regulasi, aturan, perizinan, dan persyaratan itu sangat potensial menjadi alat pemerasan. Alat untuk transaksi. Saya kira cara-cara seperti ini tidak boleh kita... Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan belum ada aturan terkait dengan pencegahan korupsi di sektor swasta. Pemerintah diharapkan dapat membuat kerangka hukum soal korupsi di sektor swasta. KPK sebenarnya telah melakukan sejumlah langkah untuk mencegah korupsi di sektor swasta. Di antaranya dengan penanda tanganan Memorandum of Understanding atau MOU bersama Kamar Dagang Industri atau KADIN. Hal ini dilakukan agar para pengusaha tidak mau diperas oleh oknum penyelenggaran negara dalam perizinan proyek atau usaha. KPK juga gencar melakukan kampanye gerakan sayap perempuan anti korupsi yang turut mendapat penghargaan internasional. Gerakan ini merupakan cara KPK untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar anti terhadap tindakan korupsi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.